Juru bicara Brigada Al-Gashyam menyebut bahwa pasukan Benyamin Netanyahu kalah di medan pertempuran. Ia adalah Abu Ubaidah. Ia bahkan menyebut bahwa tentara Israel telah malu menelan kemenangan palsu. Dikutip darah Tribun News pada 24 April, kabar itu disampaikan Abu Ubaidah tepat dalam peringatan 200 perang Gaza. Ubaidah menyatakan bahwa upaya Israel dalam menyelamatkan Citra justru semakin menerima aib dan rasa malu. Ia juga menyatakan bahwa Israel masih terjebak di rawa Gaza, masih mengeksploitasi kesulitan di medan perang untuk melakukan lebih banyak pembunuhan dan kehancuran. Ubaidah menyebut bahwa tentara Israel telah kalah dan hanya menunjukkan kemarahan hingga balas dendam tak mendasar. Ia juga menyampaikan bahwa pasukan Netanyahu itu telah gagal melawan perlawanan serta keteguhan rakyat Palestina. Pihaknya menekankan bahwa pasukannya masih garang, sembari terus menerapkan taktik atau strategi baru demi melawan rezim Zionis di medan pertempuran jalur Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.